Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur klaim ekonomi provinsi ini tumbuh di atas rata-rata nasional sepanjang tahun 2023 karena dampak positif pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKA Nusantara. Dari data memang, ekonomi Kaltim tumbuh 6,22% tahun 2023, melebihi rata-rata nasional sebesar 5,05%. Ini mungkin sejarah bagi Provinsi Kaltim. Pertumbuhan ini tidak lepas hadirnya IKA N, Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Jumat 1 Maret tahun 2024. Ia menjelaskan, IKA N tidak hanya memberikan manfaat bagi Kaltim, tetapi juga bagi provinsi-provinsi lain di Kalimantan serta wilayah tengah dan timur Indonesia. Menurut Sekda, Kaltim memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di seluruh Kalimantan dan IKA Nusantara. Jika di Kalimantan pertumbuhan ekonominya mencapai 100%, maka 48%-nya itu berasal dari Provinsi Kaltim. Katanya, pencapaian ini diakui Sri Wahyuni tentu membuat optimistis pemprov Kaltim dapat menyusun rencana pembangunan yang lebih baik dan berdaya saing. Pertumbuhan ekonomi Kaltim juga diikuti oleh penurunan angka pengangguran menjadi 5,31%. Capaian itu diikuti turunnya angka pengangguran yang tinggal 5,31%. Imbuhnya, selain itu, Sri Wahyuni juga menyebutkan bahwa pemprov Kaltim berhasil menyerap anggaran sebesar 92% pada tahun 2023. Penggunaan ekatalog oleh pemprov Kaltim yang mencapai 4 triliun rupiah. Tertinggi di Indonesia juga diapresiasinya. Ekatalog menjadi upaya pemprov Kaltim memberikan kesempatan bagi pelaku MKM untuk mengembangkan usahanya, tandasnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!